Oke Assalamualaikum teman-teman semuanya, video kali ini kita akan mencoba mempersiapkan apa saja yang kita perlukan ketika kita akan membuat dokumen HTML menggunakan sistem operasi Windows di laptop ataupun PC. Untuk aplikasi yang kita perlukan, yang pertama nanti saya akan menggunakan aplikasi Sublime Text, dan yang kedua nanti kita akan menggunakan browser Google Chrome. Langsung kita masuk ke pembahasan pertama, kita akan mencoba memasang aplikasi Sublime Text, silahkan kalian mencari di internet, kalian ketikan saja di Google namanya Free Download Sublime Text. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, tinggal kalian pilih yang paling atas teman-teman. Jadi untuk alamatnya, disini ada https www.sublimetext.com Kita nanti akan diarahkan ke halaman utama dari si aplikasi Sublime Text ini. Jadi disini untuk versinya yang tersedia ada 4121 ya, disini untuk versinya. Nah untuk OSnya kita bisa menggunakan macOS, ada Windows, dan juga Linux. Karena disini OSnya adalah Windows, saya akan menggunakan yang tengah ini teman-teman, yang tulisannya Windows. Jadi saya akan download. Setelah proses downloadnya selesai, kita nanti akan mendapatkan satu file yang namanya Sublime Text, build seperti ini, dan extensionnya adalah .exe. Untuk di Windows silahkan kalian install, teman-teman tinggal double klik aja, terus kalian next, 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 next. Sampai nanti muncul tulisan finish yang menandakan instalasi kalian sudah selesai dijalankan. Setelah aplikasi Sublime itu terinstall, silahkan coba kalian buka teman-teman. Jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini, ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, setelah kita punya Sublime Text, pastikan kalian juga sudah punya web browsernya. Jadi disini saya punya yang namanya Google Chrome, silahkan gunakan Google Chrome, siapa tahu nanti ada beberapa fitur yang perlu kita gunakan dari si Google Chrome. Sekarang kita akan mulai, bagaimana ini secara kita membuat file HTML pertama kita. Kita langsung aja buat lewat si aplikasi Sublime Text. Kalian buka untuk aplikasi Sublime Text-nya, di sebelah kiri atas ini ada file yang di dalamnya terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk mengelola file maupun folder. Untuk file, kita bisa membuat file baru menggunakan aplikasi Sublime ini. Sekarang kita akan coba membuat sebuah folder yang akan kita kelola di dalam aplikasi Sublime ini. Kalian menuju ke file manager kalian, silahkan kalian buat sebuah folder di disk yang kalian pilih. Disini saya akan masuk di local disk F, karena F saya ini masih kosong teman-teman ya. Silahkan cari disk yang kalian inginkan untuk menyimpan file-file yang akan kita buat nanti di folder itu. Jadi disini untuk foldernya, saya akan kasih nama HTML underscore dasar. Jadi disini untuk foldernya kecil semua ya teman-teman hurufnya HTML dasar. Nah kita masuk lagi di aplikasi Sublime-nya, silahkan klik file, terus kalian open folder, kita akan masukkan folder yang barusan kita buat. Tinggal kita select folder. Di sebelah kiri ini, sekarang sudah ada satu folder yang berada di dalam aplikasi Sublime. Tapi folder itu masih kosong teman-teman. Kalau kita klik, dia cuma membuka menutup, tapi untuk isinya masih belum ada. Sekarang kita akan coba buat satu file HTML pertama kita ya teman-teman, di dalam folder HTML dasar ini. Kalian klik kanan di HTML dasar, di folder HTML dasar ini, klik new file, itu untuk cara yang lambat. Atau kalian juga bisa langsung ctrl N untuk shortcut-nya ya. Terus kalian save, menggunakan file, terus kita save, letakkan di folder yang tadi kalian buat. Karena saya tadi buat di HTML dasar, saya buat disini, terus nama filenya saya berikan latihan1.html. Kalau kalian sekarang menuju ke folder HTML dasar, dan kalian buka, sudah ada satu file yang namanya latihan1.html. Ukurannya masih 0kb, karena di dalamnya masih belum ada apa-apanya teman-teman. Kita kembali lagi di sublime-nya. Coba sekarang kalian perhatikan teman-teman, di sebelah atas dari file latihan1.html yang terbuka, itu ada logo X di sini. Kalau kalian klik, file ini akan tertutup. Kalau kalian ingin membuka filenya, tinggal kalian klik lagi filenya dua kali. Untuk HTML ini, karena kita punya beberapa tanda atau sering disebut dengan tag, Untuk struktur dasar dari HTML, itu kita punya sebuah tag yang dituliskan dengan kurung lancip seperti ini, lalu diketikan HTML di dalamnya, dan dia punya tag penutup teman-teman. Jadi di depan sini ada tag HTML, terus ditutup juga dengan penutup HTML. Ya jadi HTML ini, ada sebuah tag yang dia memiliki pembuka dan penutup. Contohnya tag HTML ini. Semua yang berada di tengah-tengah tag HTML pembuka dan tag HTML penutup, ini semuanya akan dibaca sebagai file HTML dan akan ditampilkan di browser kita. Untuk tag dasar yang berada di dalam HTML, yang pertama itu ada yang namanya head. Dia ini juga punya pembuka dan penutup. Di head ini, atau kepala, dia berisi apa saja yang akan kita gunakan nanti di kerangka kita, atau kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam menyusun kerangka sebuah website. Selain kita punya kepala, kita juga punya badan atau body. Jadi tag body ini ada pembuka dan juga penutup. Jadi biasakan teman-teman, kalau kalian mengetikan kode HTML, kalian ketikan tag pembuka, penutup, baru tengahnya. Itu untuk mengantisipasi, biar kalian tidak kelupaan ketika punya sebuah tag HTML pembuka untuk menutupnya. Sekarang kita coba akan membuat penampilan pertama dari kerangka dari website yang kita punya. Di dalam body akan saya ketikan di sini, Halo semua, jangan lupa kalian save. Bisa kalian klik file, lalu save. Bisa juga kalian menggunakan shortcut, Ctrl S. Kalau sudah kalian masuk ke file manager atau file explorer, kalian masuk ke folder tadi yang namanya HTML dasar, terus kalian klik kanan di file latihan 1.html. Kalian open with dengan chrome, teman-teman. Ya di sini akan muncul seperti ini, tulisan Halo semua. Jadi tulisan Halo semua ini sudah ditampilkan menggunakan HTML. Kalau kalian klik kanan di sini, terus kalian view pictures, akan muncul script yang tadinya kita ketik di kode editor atau text editor. Jadi di sini ada HTML, head, body, Halo semua. Oke, sekarang kita coba kembali ke sini. Kalian perhatikan dulu teman-teman, di head kita punya tag dasar yang bisa kita gunakan. Namanya itu title. Dari namanya sudah kelihatan teman-teman, kalau title ini dia adalah judul dari halaman yang kita buat. Halaman latihan 1 ya. Sekarang kita coba kasih nama title ini atau kita isi tag title ini dengan lat1 atau lat underscore 1. Kita save, ctrl S atau kalian klik file, save. Kalian kembali ke browser, lihat. Yang awalnya di sini tulisannya latihan 1.html di atas ini, kalau kalian reload, dia berubah menjadi lat1. Jadi sesuai yang ditampilkan ini yang berada di dalam tag title. Sekarang coba kita ubah kembali, dia berubah menjadi latihan, cuy, kayak gini. Kita simpan, terus kita kembali ke browser. Coba kalian reload. Di sini berubah sesuai dengan yang ada di dalam title teman-teman. Ya, coba kita buat satu tag mendasar yang berada di atml ya teman-teman. Di sini ada yang namanya H ya. H itu adalah heading ya teman-teman. Heading itu text yang ditampilkan seperti judul yang ada di artikel. Jadi ukurannya besar dan dia tebal. Di dalamnya kita ketikan halo semua. Coba kalian simpan, terus kalian jalankan di browser. Dia akan menampilkan tulisan halo semua yang ukurannya sedikit besar, seperti ini. Dan untuk heading ini, dia ada banyak teman-teman. Jadi ukurannya ada H1, H2, H3, sampai H5. Itu nanti akan kita ulas pembahasan tentang tag heading yang ada di dalam HTML. Kalau kalian ingin menutup lembar kerja ini, tinggal kalian klik yang X yang ada di sini. Di sini foldernya masih terbuka ya teman-teman. Kalian bisa tutup dengan klik kanan di foldernya, terus remove folder from project. Kalau kalian ingin membuka, yang pertama kalian bisa masuk file, open folder. Terus kalian cari folder HTML dasar tadi, kalian select folder. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini saya close dulu ya. Kita remove, jangan delete ya. Kalau delete nanti foldernya agak hapus. Kalau remove, dia hanya dikeluarkan dari aplikasi sublime. Cara yang kedua, kita bisa masuk di file manager. Terus kita masuk ke foldernya ya. Kita cari foldernya, bukan masuk. Kita tarik aja foldernya ke sublime text-nya. Kita lepaskan dimanapun ya. Dia akan muncul di sini. Oke, itu mungkin itu teman-teman. Pembahasan kita untuk pembuatan file HTML pertama kita menggunakan sublime text di OS Windows tentunya ya. Saya cukupkan video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.